Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Sawadika teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Disini aku masih membawakan kabar terbaru dari update-an misteri kematian artis Taiwan yaitu Thangmonida Oke teman-teman, ini mengenai Mr. Santana Seperti yang kita tahu bahwa Mr. Santana ini adalah pengawas kepolisian yang sudah pensiun Akan tetapi Mr. Santana ini sangat gergetan ya, sepertinya sangat ingin mengungkap kebenaran mengenai misteri kematian Thangmonida Dan akhirnya beliau mendapatkan bukti dari sebuah hotel yang dimana hotel itu pada saat di hari kejadian telah dibuking oleh seseorang yang diduga seseorang itu adalah VVIP Seperti yang aku bahas di video aku sebelumnya bahwa VVIP itu yang memiliki nomor dengan akhiran 666 dan 4444 Nah jadi 6nya 4 kali dan 4nya juga 4 kali Oke ternyata itu bukanlah VVIP yang memesan teman-teman Disini pada tanggal 8 kemarin sudah ketahuan bahwa yang memesan hotel itu ternyata adalah POR Beserta asistennya POR Nah disini yang memiliki nomor 666 itu adalah POR Sedangkan yang memiliki nomor 4444 adalah asistennya POR Nah jadi pada malam kejadian itu POR memesan 2 hotel yang berbeda yang mengatasnamakan Tengmo Nah jadi POR ini memesan kamar atas nama Tengmo Dan kamar hotel ini sudah dibayar sama POR dan asistennya ini Dan kamar itu sudah dibayar Nah jadi begini ya teman-teman Kalau check-in di hotel itu kita bisa memesan atas nama siapa aja yang kita mau Tapi pada saat check-in itu nama pemesan dan identitas dari tamu yang akan menginap di hotel itu harus sama Nah jadi disini POR sudah memesan atas nama Tengmo Begitu juga di lain hotel aku rasa hotel itu adalah hotel yang berdekatan ya Sama-sama hotel yang di area sungai Chopra ya Nah asistennya juga memesan atas nama Tengmo Nah disini diduga bahwa Tengmo sudah dibooking oleh VVIP tersebut Nah disini kabarnya ada 2 hotel yang dipesan oleh POR dan asistennya tersebut Wah disini sungguh keterlaluan ya Karena Tengmo sudah dibookingkan 2 hotel sekaligus di hari yang sama Tetapi di jam yang berbeda Jadi pada saat Mr. Santana menyerahkan laporan-laporan dan bukti-bukti dari keterangan dari pihak hotel Itu Mr. Santana langsung datang ke kantor kepolisian Nah jadi Mr. Santana itu mendapatkan nomor yang akhirannya 666 dan 444 itu adalah dari pihak hotel Karena pada saat melakukan booking hotel kan itu atas nama Tengmo Jadi tidak diketahui nama siapa yang melakukan pemesanan itu Jadi setelah diselidiki, setelah Mr. Santana dapat terdata dari nomor si pemesan Dan kemudian Mr. Santana langsung lapor ke kantor kepolisian Nah disini ternyata pas diselidiki nomor itu adalah nomornya POR dan asistennya POR Yang dimana polisi pastinya sudah tahu nomor dari POR tersebut Nah jadi meskipun kepolisian Thailand sudah mengetahui nomor POR dan nomor asisten dan semua yang berkaitan Tetapi disini kabar terbarunya yaitu dari Mr. Santana yang sudah mengetahui bahwa POR sebenarnya memesan hotel untuk Tengmonida Akan tetapi yang melakukan check-in itu bukan POR dan asistennya Melainkan tamu VVIP yang diduga adalah seseorang yang kaya raya Yang memiliki restoran terkenal dan besar di Thailand Jadi makanya itu restorannya tidak dikasih tahu nama restorannya apa Karena ditakutkan akan merugikan pihak dari tamu VVIP itu Karena baru dijadikan suspek ya teman-teman Belum dijadikan tersangka atau apapun Jadi masih digali lebih dalam lagi mengenai kasus dari check-in hotel ini Nah disini kan yang sekarang kita tahu adalah Pada malam kejadian POR dan asistennya memesan atau membuking dua kamar hotel Di hotel yang berbeda Nah berarti disini suspek yang pertama yang kita ketahui adalah Seseorang yang pemilik restoran Dan yang satu laginya ini kita nggak tahu siapakah orang itu Apakah yang diduga selama ini yang seperti di awal Yaitu seseorang yang menjadi kaki tangannya Raja Thailand Nah itu kita tidak tahu ya teman-teman Masih belum terungkap Oke dan kemudian kita lanjut ke kabar berikutnya Ini dari Ibu Panida Ibu Panida ini habis datang ke kantor kepolisian Dan disini Ibu Panida diwawancara Mengenai hal-hal yang terkait dengan penemuan-penemuan dari Mr. Santana Nah disini Ibu Panida ini tidak banyak berkomentar mengenai Mr. Santana Jadi sepertinya Ibu Panida ini ada dua kemungkinan Kemungkinan mengakui bahwa adanya booking hotel Dan juga kemungkinan yang lainnya Ibu Panida ini takut kepada Mr. Santana Karena Mr. Santana ini adalah orang besar kan Orang pengawas kepolisian meskipun beliau sudah pensiun Nah jadi disini Ibu Panida tidak memberikan banyak komentar Disini Ibu Panida terlihat lebih banyak diam Beda dengan sebelum-sebelumnya Ibu Panida ini kan sebelumnya kalau ada berita miring langsung dibantah Seperti contoh kain putih yang ditemukan oleh Bang Jack Itu langsung dipatahkan, langsung dikomentar oleh Ibu Panida Bahwa kain itu bukanlah milik Tengmonida Begitu juga kabar-kabar miring sebelumnya Nah itu langsung dibantah Tapi kali ini pernyataan-pernyataan dan penemuan Serta laporan dari Mr. Santana Tidak dibantah oleh Ibu Panida ini Dan kemudian Ibu Panida ini saat di kantor kepolisian Mengatakan bahwa awalnya Ibu Panida ini kan memaafkan Por dan Robert Ibu Panida ini bilang bahwa dia tidak akan memaafkan Gatik dan juga Sen Karena Ibu Panida ini tidak percaya sedikit pun kepada si Gatik Nah jadi Ibu Panida ini bilang pada saat memaafkan Por dan Robert Ibunya itu bilang seperti ini Janji ya kamu akan mengungkapkan dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya kepada kepolisian Jadi Ibu Panida ini percaya kepada Por dan Robert Bahwa mereka akan jujur, mereka akan selalu kooperatif terhadap kepolisian Nah tapi disini akhir-akhir ini Por dan Robert tidak bisa dihubungi oleh Ibu Panida Jadi Ibu Panida ini akhir-akhir ini sering menelpon mereka berdua tapi tidak diangkat Jadi mereka itu sepertinya sulit dihubungi teman-teman Dan seperti kabar yang beredar bahwa Ibu Panida ini ingin mereka semua dipenjara aja Dikenakan pasal aja semuanya Karena diduga Ibu Panida belum menerima bayaran dari Por ataupun dari Robert Jadi itu kan seperti yang kita tahu ya Seperti yang kabar beredar itu kebahwa Ibu Panida ini kan dibayar sebesar 30 juta baht Nah disini Ibu Panida pingin yaudah bayar dulu aja 10 juta baht Tapi hingga hari ini mereka berdua yaitu Por dan Robert Belum juga memenuhi janjinya untuk membayar 10 juta baht Makanya itu Ibu Panida ini selalu menghubungi Por dan Robert Akan tetapi mereka sulit untuk dihubungi Jadi disitulah yang membuat salah satu kekecewaan dari Ibu Panida Dan kemudian mengenai Gatik Disini Ibu Panida juga benci kepada Gatik Karena Ibu Panida ini sudah mengetahui bahwa Gatik ini sudah banyak menghilangkan barang bukti Seperti chat-chat yang sudah dihapus, foto-foto yang sudah dihapus Dan juga kemungkinan ada foto-foto yang diedit juga Jadi Ibu Panida bilang kepada kepolisian bahwa Gatik ini sebenarnya banyak menghilangkan dan menghapus barang bukti Jadi Ibu Panida ingin meminta kepada kepolisian agar pasal untuk Gatik ini ditambah menjadi pasal berlapis Yaitu menghilangkan barang bukti juga Kalau yang kita tahu kemarin itu Gatik hanya dikenakan pasal Sebagai pemberi keterangan palsu ya Dan disini juga Ibu Panida ingin bahwa Gatik harusnya dikenakan pasal membuang barang bukti juga Yaitu seperti chat dan juga foto dan juga percakapan apapun itu semuanya sudah banyak dihapus oleh Gatik Nah disini aku salut sama orang-orang yang di luar dari kepolisian ya teman-teman Yang turut membantu dalam mengungkap kasus kematian Tengmonida ini Seperti Mr. Santana itu kan dia sudah jelas-jelas sudah pensiun Tapi dia bisa membuktikan ada bukti lain gitu Seperti dari bookingan hotel tersebut Dan juga seperti Mr. Kuntai ya kan dia juga mencari terus kain putih dan juga noda-noda darah Banyak banget orang-orang yang terlibat disini Tapi sayangnya kenapa kepolisian juga masih belum bisa mengungkap ya Mengenai nomor-nomor kan polisi juga sudah punya Tapi kenapa disini kepolisian tidak bisa mengungkap mengenai bukti hotel itu Justru orang yang dari luar lah gitu Seperti Mr. Santana ini yang bisa mengungkap tentang bookingan hotel itu Nah jadi disitu sih sebenarnya yang membuat aku agak gimana gitu ya Kenapa pihak-pihak luar lah justru yang banyak menemukan barang-barang bukti gitu Yang membantu mengungkap misteri kasus kematian Tengmonida ini Kemudian lanjut ini dari pengacara Deca Pada hari kemarin pengacara Deca telah melakukan live di Facebook Dan dia disini membahas tentang kasus Tengmonida Nah disini bahwa pihak kepolisian sedang menelusuri lebih lanjut mengenai pertukaran bot pada malam itu Jadi ada kemungkinan atau dugaan bahwa speedboot itu ada dua Atau mungkin ditukar Jadi sampai sekarang speedboot itu masih ditelusuri Kebenarannya apakah mereka benar-benar menukar speedboot pada malam itu Atau memang ada dua speedboot Sampai sekarang itu kan masih belum terungkap ya teman-teman Nah disini pengacara Deca masih mengatakan dan membahas soal itu pada saat live kemarin di Facebook Dan kemudian kabar selanjutnya dari kain putih yang ditemukan itu Jadi ternyata pada saat kain putih itu ditemukan itu berupa parsel teman-teman Nah disini diteliti oleh pengacara Kuntai Nah jadi di dalam parsel itu ada terdapat rok atau kain putih Yang diduga itu adalah pakaian yang terakhir dipakai oleh Tengmon pada malam kejadian Nah disitu bukan hanya rok aja di dalam parsel itu Melainkan ada sejumlah daun dan juga ada bekas tanah-tanahnya gitu Nah sekarang pengacara Kuntai bersama timnya sedang mengambil sampel tanah Dan dicocokkan dengan sampel tanah yang ada di sungai Chopraya Apakah cocok atau seperti apa Jadi sampel tanahnya pun sekarang masih dalam pengecekan Dan dalam waktu satu minggu ke depan Kain putih ini akan diserahkan kepada Institute of Forensic Science Ministry of Justice Jadi meskipun ibu Panida ini tidak yakin bahwa kain putih yang ditemukan itu adalah kain putih milik anaknya Akan tetapi pengacara Kuntai akan tetap melakukan pengecekan dan semuanya akan dicek Sampai ke sampel tanah, sampel daun dan juga pastinya bercak darah yang ada di rok tersebut Dan disini juga banyak yang bilang bahwa rok itu adalah bukan rok milik Tengmonida Karena rok itu sedang hits ya Jadi gampang sekali untuk mendapatkan rok itu di online shop Nah jadi ada dua kemungkinan bisa jadi rok ini adalah untuk pengalian isu Atau seseorang yang iseng gitu Membeli rok yang sama dan membungkusnya dalam parsel Yang disertakan dengan daun dan ada tanah-tanahnya gitu Dan dikasih bercak-bercak seperti darah Kita masih belum tahu ya teman-teman yang pastinya ini masih dalam pengecekan rok tersebut Oke teman-teman itu aja kabar yang bisa aku sampaikan pada video kali ini Makasih teman-teman yang udah nonton selalu perkembangan mengenai misteri kematian artis Thailand Yaitu Tengmonida melalui video-video aku langsung dari Thailand Oke teman-teman aku pamit undur diri dulu Makasih teman-teman yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya